Serotan lainnya, saudara polisi telah memeriksa korban dan terduga pelaku kasus perundungan dan pelecehan di Komisi Penyiaran Indonesia. Sejumlah pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan perundungan dan pelecehan terhadap rekan sekatornya. Dalam laporannya, korban berinisial MS menceritakan bahwa pelecehan kepada dirinya dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun. Kasus ini sempat viral setelah korban menulis surat terbuka di media sosial. Terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual di kantor KPI Pusat berencana membuat laporan balik kepada korban berinisial MS. Laporan dibuat lantaran surat terbuka yang ditulis korban termasuk dalam tindakan pencemaran nama baik karena memunculkan identitas pribadi hingga menyebabkan cyberbullying terhadap terduga pelaku beserta keluarga. Rilis yang tersebar itu dan identitas pribadi dari klien kami juga ikut tersebar. Yang terjadi kemudian adalah cyberbullying, baik kepada klien kami maupun kepada keluarga sampai anak-anaknya. Dan itu sudah keterlaluan menurut kami. Oleh karena itu kami berpikir dan akan menimbang-nimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor yang sudah terlanjur melakukan ini. Itu dari saya. Sebelumnya korban perundungan dan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia menjalani tes kesehatan dan sikis di Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur. Tes kesehatan dan sikis dilakukan sebagai rangkaian penyidikan kepolisian karena korban sempat mengalami trauma. Wawancara pengisian dokum apa yang dialami oleh korban MS selama masa perundungan atau masa tentang pelecehan seksual yang dialami. Itu saja sebatas ini. Dan lebih lanjut kami belum dapat mengeformasikan apa hasil dari pemeriksaan tersebut. Sementara itu pihak Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat menyatakan sejauh ini terduga pelaku pelecehan pegawai telah dibebas tugaskan. Jika pelaku terbukti bersalah akan dinonaktifkan dan sanksi akan diberikan. Kalau mereka terbukti bersalah maka yang bersangkutan berpotensi kami nonaktifkan dari Komisi Penyiaran Indonesia sambil menunggu laporan atau kesimpulan dari kepolisian. Kalau dari pihak kepolisian menyatakan yang bersangkutan memang terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan maka kami akan melakukan sanksi yang paling berat sesuai dengan Undang-Undang Kepala.